KORBAN GUSURAN Sejumlah wilayah di Ibu Kota Jakarta jadi target penggusuran pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 11 April lalu, pemerintah DKI menggusur bangunan usaha maupun rumah di kawasan Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara. Di waktu yang lain, rumah-rumah di luar batang dan kampung akwarium diratakan dengan tanah. Tempat ini akan disulap menjadi kawasan wisata maritim bertaraf internasional. Sekitar 478 kepala keluarga harus tergusur. Warga korban penggusuran mestinya tidak perlu kecewa karena Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah rusun. Rusun Marunda di Jakarta Utara dan Rusun Rawabebek di Jakarta Timur sudah disiapkan sebagai tempat relokasi. Namun apa mau dikata? Banyak warga yang memilih bertahan di kawasan penggusuran. Di rusun Rawabebek, Pulau Gebang, Jakarta Timur inilah warga yang terkena gusuran dari Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara direlokasi. Dari 250 unit yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, baru separuhnya yang terisi. Warga lebih memilih untuk masih tinggal di daerah penggusuran karena letak rusun ini yang terlalu jauh, yaitu mencapai 25 km. Maripurna merupakan korban penggusuran yang direlokasi ke Rusun Rawabebek, Jakarta Timur. Pria 28 tahun ini mendapat catah dua rumah. Sang ibu tinggal di blok A, sementara Maripurna beserta istri dan bibinya tinggal di blok F. Namun ibu dan bibi Maripurna hanya menikmati rusun pada akhir pekan. Saat hari biasa, mereka memilih tinggal di sekitar lokasi gusuran karena masih mencari nafkah di kawasan Pasar Ikan. Pindah ke rumah susun memang mengubah segalanya. Sebelumnya, Maripurna bisa mengantongi pendapatan 1,5 juta per bulan saat jadi kuli angkut di Pasar Ikan. Kini setelah menetap di Rusun Rawabebek, Maripurna harus mencari pekerjaan baru untuk menyambung hidup. Sudah sebulan dia tidak mendapatkan pekerjaan. Beruntung, selama tiga bulan tidak ada biaya sewa yang ditanggung Maripurna, alias gratis. Setelah itu, Maripurna harus membayar sewa 300 ribu rupiah per bulan. Juta sih emang tempatnya layak, emang kalau buat tidur, buat nyaman lah. Tapi kalau nggak enaknya ya kita disini susah nyari buat lawan kerjanya, buat nyari buat nyambung hidupnya gitu lah. Buat senggang-ngangnya ya cari makan lah. Banyak ini juga apa sih yang terkena penyakit juga disini. Apa tuh? Tomcat. Tomcat gitu kan. Ini banyak tuh kemarin istri saya pada bentol-bentol, emang sih disiden puskesmas. Tapi kan kita disini berobat, obatnya kagak ada, jadi kita dilempar ke cakung. Puskesmas cakung gitu. Jauh lagi? Jauh lagi kita disono, ongkos lagi. Yang kedua ya akses kemana-mana gitu kan, tempat hiburan apa kagak ada disini gitu. Kalau ya buat kami ya buat bulat balik ya Trans Jakarta, membantu juga sih Trans Jakarta disini. Penghuni rusun lain, Suhadi tidak mau tinggal diam. Ia membuka usaha jualan nasi goreng di rusun. Meski pendapatannya tidak sebesar saat masih di pasar ikan, namun pria 47 tahun ini tetap bertahan. Suhadi harus beradaptasi dengan kehidupan sosial baru di rumah susun. Sudah dua minggu saya waktu itu ya kan, saya makan, tidur, gak ada penghasilan disini. Jenuh sekali lah ya. Apa gerobak pun saya minta belum dikasih disini ya. Dia bilang mau dikasih gerobak ya kan, ternyata saya memodali lagi sendiri. Saya sampai ya istri ya kan, sampai saya beli gerobak di luar. Kalau saya sih ya memang udah gak ada pilihan lagi ya bagi saya ya. Pilihan itu udah istilahnya itu terbaik bagi saya ya disini ya, istilahnya untuk anak saya ya. Anak-anak juga harus berpindah sekolah. Beruntung, kepindahan sekolah diurus Pemprov DKI Jakarta. Anak yang masih bersekolah di tempat yang lama, Pemprov DKI Jakarta menyediakan busway. Namun karena jarak yang begitu jauh, sebagian siswa menikmati rusun hanya di akhir pekan. Riken, siswa SD Negeri Penjaringan 02 Petang misalnya, memilih tetap tinggal di penjaringan di hari sekolah dan pergi ke rusun tiap libur sekolah satu minggu. Kalau misalnya mau sekolah, saya pulang hari minggu, wajib pagi naik busway. Nampainya kan agak jam sebelasan, habis itu saya ngerjain PR. Ngerjain PR pagi-paginya siapin peralatan sekolah buat sekolah. Tidak di perikanan kantor, kantor UPT. Bapak saya kan yang menjaga. Hari Jumat naik kereta. Berapa lama tuh naik kereta? Satu jam setengah lah. Ini memang kondisi sementara ini yang terjadi seperti itu. Saat ini kita membangun ada lima lantai ya, lima lantai. Kedepan kita akan membangun 16 lantai, 24 lantai. Di tempat-tempat yang lebih representatif. Pemprov DKI Jakarta memang mengandalkan rusun untuk merelokasi warga yang terkena program gusuran. Konsepnya berupa rumah susun sewa atau rusun awa. Saat ini Pemprov DKI memiliki 23 rusun awa dengan jumlah unit mencapai hampir 15 ribu unit. Grandesan-nya adalah DKI Jakarta saat ini mempunyai program lima tertib. Salah satunya adalah tertib hunian. Oleh sebab itu, kita, dinas perumahan, membantu ataupun menyiapkan rumah-rumah, rumah susun dalam hal ini. Supaya warga-warga yang tinggal di bantaran kali ini bisa direlokasi ke rumah susun. Tahun 2016-2017, pemerintah DKI Jakarta akan membangun rusun di 39 lokasi dengan total 15 ribu unit. Targetnya, tahun 2016 ada 8 rusun yang siap digunakan untuk warga yang terkena program penggusuran. Semangat pemerintah DKI Jakarta menyediakan hunian bagi warga yang terkena program gusuran tidak selamanya berjalan mulus. Dinas perumahan dan gedung pemerintah DKI Jakarta mengaku masih banyak pihak yang menyalahgunakan kepemilikan rumah susun. Pengelola rusun Kapuk Muara Jakarta Utara mengeluarkan surat peringatan pertama bagi 150 warga karena tidak sesuai dengan sasaran program rusun. Hingga peringatan ketiga, pada pertengahan Mei lalu ada 61 unit rusun yang disegel. Permasalahan ini merupakan permasalahan warisan masa lalu, di mana mungkin beberapa waktu yang lalu pengelolaan rumah susun ini ya agak tertutup. Agak tertutup ini ya mungkin karena masalah, ya masalah, ya kasus lah di sini, terkatakan kasus. Sehingga terjadilah kasus yang selama ini sangat mencengangan Pak Gubernur, banyaknya terjadinya jual beli rusun di kapuk ini. Rusun Kapuk Muara dibangun tahun 2007 untuk warga gusuran tol penjaringan penjagalan. Namun tahun 2010 mulai banyak terjadi alih kepemilikan rusun. Ya di sini jadilah hunian yang dominan diisi oleh keluarga yang mampu, mampu di sini, mampu beli rusun. Kalau secara administrasi saya tidak melihat secara langsung ya, tetapi berita yang saya dapatkan ya itu berkisar antara 30 sampai 100 juta. Dari hasil pendataan saya 55 persen di sini warga dari Bagan ya, Bagan dari sana ya, dari Panifahan itu hampir ya 55 persen lah lahiran dari sana. Ya kalau masalah pekerjaan, data yang saya dapatkan mereka kebanyakan wira swasta, ya berniaga kebanyakan ya. Modusnya adalah misalnya warga korban banjir misalnya tinggal di rusun, di relokasi ke rusun. Seperti itu, nah mereka, mereka menjual ya hak untuk sewanya kepada orang lain. Seperti ini modus-modus lama seperti itu, kepada orang lain dengan uang ataupun dengan nilai yang ya cukup spektakuler, lebih dari puluhan juta. Seperti itu. Kemudian orang ini masuk ke rusun tanpa sepengetahuan. Pengelola ya, atau bahkan juga dahulu itu ada kerjasama dengan pengelola, orang-orang oknum lah ya, seperti itu. Kami mengawasi unit itu, manakala unit yang kami nyatakan itu kosong, kemudian itu juga dalam pengawasan kami ada yang menempati, kami akan laporkan kebanyakan wira swasta. Salah satu warga yang membeli rusun dari warga gusuran adalah Kasman. Pria kelahiran bagan siapi-api riau ini sudah hampir enam tahun tinggal di blok D, Rusun Kapukmuara. Kasman tinggal bersama dengan ibunya, sementara kedua adiknya menghuni unit yang berbeda. Kasman mengantongi surat perjanjian sewa rusun setelah melakukan proses balik nama dari pemilik sebelumnya. Sudah hampir mau enam tahun, lima tahun lebih. Ini kan ada SP-nya, dari 2011 kan, atas nama saatnya. Mulanya, mulanya Bapak, ini Pak Kasman dapat dari ini, Mangatas Tampu Bolon. Ini, oh ini kepala UPT. Bapak, di sini beli atau sewa? Di sini yang beli? Beli. Beli berapa, atas nama? Harusnya Rp. 60 juta ya. Di tahun 2011 ini? Iya, di tahun 2011. Dari siapa? Hmm? Dari siapa? Membelinya? Iya, dari teman ke teman. Lalu Bapak mendapatkan SP. SP. Ini. SP ini. Terus tinggal sampai tahun 2016. Prosesnya sih dari teman semua sih. Temannya juga tinggal di sini kan? Enggak. Di sini dari 700 itu hampir 90 persen ya mereka punya SP. Hanya masalahnya SP-nya kan kita tidak bisa validasi, tidak bisa verifikasi apakah SP asli ataupun asfal. Ya, itulah yang menjadi pertanyaan saya, kenapa SP-nya bisa terbit. Itulah yang dijadikan dasar oleh mereka untuk menghuni di hunian yang ada di Kapukmuara ini. Dari hasil pendataan saya, maka terpetakanlah di sini. Hanya sekitar 25 persen itu warga terprogram dan 75 persen warga tidak terprogram. Masih luar. Masih luar. Masih di. Masih luar. 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 Bapak KTP, nah kalau kita kan dasarnya Yang punya SP Yang pegang SP Dalam proses pendataan ulang Pengelola rusun terkendala bahasa Padahal, padahal bahasa Indonesia Nah ini Setahu saya atas nama Sun Hui Sun Hui itu siap anaknya kan Oh, susu Ya atas nama Sun Hui itu kan belum nikah Belum nikah juga kan Sehari setelah mengeluarkan surat peringatan ketiga Pengelola rusun Kapukmuara Mengumpulkan warga yang unitnya disegel Dalam pertemuan ini Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Memberi kesempatan bagi pemilik Surat perjanjian sewa yang masih lajang Menempati rusun rawa bebek Jadi di rawa bebek itu Tidak hanya untuk MHR saja Ataupun untuk Apa namanya PNS misalnya yang memang dia darah bucat Tetapi untuk seluruh warga Dia DKI Jakarta Ya tentunya yang memang dia MBR Yang dia bunuh Yang dia memang pekerja Itu bisa Tinggal di Rusun rawa bebek tersebut Tidak mau kecolongan lagi Pemprov DKI Jakarta Merapatkan barisan Untuk menggiatkan pendataan Ulang warga rusun Pengelola menempelkan identitas penghuni rusun Di setiap unit yang ditempatinya Berapa lama tinggal di sini 3 tahun 3 tahun Kalau ibu mafruan dari tempat ini Ya Kembalikan kuncinya kepada Pengelola Pengelola Dia beli ya Udah boleh dicopot ya Iya Kalau misalnya ada nih Dari tangga bapak Oh itu kok warganya lain tuh Gitu kan Warganya udah bukan lagi yang ini Berarti dia diual Bapak harus lapor Kalau gak lapor Nanti semua yang ada di satu lantai ini Kita usir Pemprov DKI Jakarta Akhirnya mengambil keputusan Untuk melonggarkan peraturan Meski bukan warga gusuran Sepanjang penghuni rusun Sudah memiliki KTP Beralamatkan rusun Sudah tinggal minimal 5 hingga 6 tahun Berpenghasilan rendah Dan bukan lajang Diperbolehkan tinggal di rusun Namun jika syarat tersebut Tidak dipenuhi Pengelola meminta penghuni sadar diri Angkat kaki dari rusun ala Rusun geria tipa cakung Jakarta Timur Diberi surat peringatan kedua Kepada penghuni liar Untuk mengosongkan rumah Mereka diberi batas waktu Sampai 30 Mei 2016 Rumah yang ditempati Hari Paat Salah satunya Hari Paat dan istri Menempati rumah ini Sejak tahun 2006 Keduanya membeli pintu Seharga 15 juta rupiah Kepada endang Penghuni pertama Yang merupakan korban gusuran Ivano juga menerima surat peringatan kedua Untuk mengosongkan rusun Ivano bukanlah pemilik rusun ini Dia mengakui Rusun tersebut milik pamannya Ivano juga tidak membayar sewa Selama 3 tahun lebih Hari Saat kita mau bayar Ketan Abang Harus cash Nah kalau kita cash Itu diterima Kita coba dengan orang susah Ya sampai tergantung Gantung lah Itu karena sampai sekarang Nah kemarin dapat Peraturan Kita harus lunasin Dalam 3 bulan Sebesar 15 juta Itu ya Kita belum bisa Ada duit gitu loh Jadi tinggal Nunggu eksekusi aja Sekarang Pemprov DKI Jakarta Berkomitmen menambah jumlah Rumah susun sewa atau rusun awa Untuk korban penggusuran Rumah susun di wilayah Jakarta Di bawah pengelolaan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah daerah DKI Pengelolaannya dibagi menjadi 3 wilayah Yaitu unit pengelola rusun Wilayah 1 Yang bertanggung jawab Di Jakarta Utara Lalu unit pengelola rusun Wilayah 2 Meliputi Jakarta Barat Dan Jakarta Pusat Lalu unit pengelola rusun Wilayah 3 Yang meliputi Jakarta Timur Dan Jakarta Selatan Saat ini Pemprov DKI Jakarta Memiliki 23 rumah susun sewa Atau rusun awa Dan 9 rumah susun milik Atau rusun nami Tapi sejak 2015 Pemprov DKI Jakarta Lebih fokus untuk Memperbanyak rusun awa Di wilayah 1 Atau di Jakarta Utara Terdapat 5 rusun awa Yaitu di daerah Marunda Penjaringan Kapukmuara Muara Baru Dan Sukapura Unit terbanyak Di rusun Manurunda Yang terletak di Kecamatan Cilincing Rusun ini memiliki 2.580 unit Di 26 blok Dan yang paling sedikit Di rusun Sukapura Yang hanya memiliki 100 unit Di wilayah 2 Yaitu Jakarta Barat Dan Jakarta Pusat Ada 5 rusun Salah satunya Rusun Tambora Yang memiliki 809 unit Di 6 blok Rusun terbanyak Ada di Jakarta Timur Sebanyak 13 rusun Unit terbanyak Adalah di rusun Tipar Cakung Sebanyak 1000 unit Di 10 blok Dan yang paling sedikit Adalah di rusun Pulau Jahe Dengan 96 unit Di 6 blok Tahun 2016 Hingga 2017 Pemprov DKI Mengucurkan anggaran 3,2 triliun rupiah Untuk pembangunan rusun awa Rencananya Akan dibangun 15.000 unit rusun Tipe 36 Yang tersebar Di 39 lokasi Hingga saat ini Yang sudah siap huni Ada di 2.800 unit Di 9 rusun Pemprov DG Jakarta Juga punya PR besar Untuk mengatasi kasus alih kepemilikan rusun Lewat praktik jual beli Banyak pihak yang terlibat Termasuk pegawai Pemprov DKI Oktober 2015 5 pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Serta seorang pegawai Dinas Perumahan Dan Gedung Pemprov DKI Jakarta Dipecat gara-gara terlibat Praktik jual beli Rusunawa Marunda Jakarta Utara Di Rusunawa yang sama Pada Maret 2016 Seorang Satpam Ketua RT Dan Ketua RW Terlibat alih kepemilikan rusun Dengan modus sewa Di atas sewa Dan dijual secara online Dengan harga mencapai 80 juta rupiah Kasus ini ditangani Polsek Cilincing Pemerintah sengaja Membangun rusun Untuk masyarakat menengah ke bawah Seperti korban penggusuran Dengan harapan Kualitas kehidupan mereka Menjadi lebih baik Saya Rika Amru pamit Sampai jumpa Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!